halo 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 ya terima kasih sudah berkenan menunggu dan akhirnya bisa ya cuman ini kayaknya rame banget di belakang iya ini ada ada teman-teman sih masih mainan kan suka main dulu kayak jaranan gitu jaranan reok gitu maksudnya tapi ya buat seni-seni biasa udah udah sampai kerasukan-kerasukan gitu oke mahasiswa silahkan boleh dimulai ceritanya ya selamat malam ya ini saya mau menceritakan yang saya alami dulu gini ceritanya di dekat rumah saya kan ada rumah tua disitu dulu tuh yang tempat tinggal itu orang Belanda nah dan disitu rumah itu tuh buat pesugian keluarganya gitu lah sedangkan yang ditumbalkan itu anak perempuannya dan itu ditumbalkan terus dia di kubur di depan rumah lah kemudian di tahun kalau nggak salah 2015-an dulu ada acara acara itu apa uji nyali tuh ya acara uji nyali terus disitu dua dua kali periode acara uji nyali nah sehabis acara uji nyali itu disitu malah semakin setan-setannya tuh malah semakin marah banyak tetangga tetangga-tetangga yang lewat itu pada dilihatin waktu kan tempatnya agak naik terus rumahnya itu memang gede rumahnya gede tuh rumah-rumah Belanda kuna lah nah disitu kalau ada orang yang lewat disitu jam sekitar jam 1 jam 2 pasti banyak yang dilihatin nah dulu kan juga disitu kan juga ada yang jual apa namanya jual kucingan tuh di depan rumah tuh nah kompik Mas Oh iya bluetoothnya ini agak gimana gitu Mas belakangnya gimana sound system belakang tuh kayaknya agak-agak masuk terus agak ngenumpuk sama suaranya mas Oh iya ini ini sudah menjawab Oke kita bisa dilanjut ya boleh boleh lah dulu kan ada yang menjual itu nasi kucing penjual nasi kucing dia tuh sampai jualnya sampai jam 1 jam 2 kemudian ada yang beli ST beli ST itu habis beli terus kemudian dia meninggalkan tempat yang itu kucingan itu terus dia langsung tiba-tiba masuk ke gerbang tanpa buka pintu langsung masuk apa namanya langsung kembang gitu loh kayak tembus itu lah terus penjual itu takut itu kayak ya orang parubaya lah lah kemudian lama-lama kembali ada teman saya bilang dik ada kemarin temen emas ini lewat situ dilihatin apa orang yang mukai banyak darai gitu loh Hai masuk toh ngaku naik balik jam 2 jam jam 2 jam 3 nggak pernah dilihatin kan saya kan orangnya kan penasaran nah terus aku lewat situ kemudian tak coba aku pandai lah pulang jam setengah tiga pulang jam setengah tiga pulang jam setengah tiga saya pelan-pelan sambil dalam hati gini kalau mau keluar keluar aja nggak papa tapi saya nggak nggak akan menantang kalian tuh aku pelan-pelan 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 terus sambil tengok kanan kiri nggak ada terus mau sampai tempatnya rumahnya itu yang pemah tua itu nggak ada lagi terus kemudian saya sampai di belakang rumah kan disitu kan belakang rumah ada tempat bak sampah yang ter gitu Pak tahu tahu lah disitu saya itu terus kemudian lihat loh jam segini kok ada orang yang buang sampah saya penasaran saya berhenti saya berhenti saya lihatin siapa-siapa saya ingat-ingat itu siapa yang tiba-tiba di depan mata saya tuh langsung buah orang buah deh jadi saya saya belum belum sampai turun motor saya nengok tok itu kelihatan pinggulnya apa hanya tok tuh apalagi kalau aku nengok ke atas orangnya gedenya sepertinya apa orang nengok aja pinggulnya segede itu dan rambutnya tuh panjang itu kira-kira sesuatu apa ya Pak Mas kebetulan lagi nggak ada Mas Febri jadi nggak bisa ini ya nggak bisa kasih gambaran tapi kalau dilihat sih mungkin arahnya tuh kayak genderwo gitu kali ya ya dulu dulu waktu kan pas waktu uji nyali emang yang emang yang sering kerasukan tuh genderwonya malah pada tarung gitu masukkan genderwo situ terus dia tarung sama teman-teman yang lain kerasukan jadi sekali sekali teman-teman satu kerasukan ada teman dua tiga empat lagi yang kerasukan lagi terus dia berantem itu saya lihat sendiri saya jadi penasaran Mas itu rumahnya yang sebelah mana ya Mas itu tanah putih tanah putih naik dikit tanah putih naik naik dikit bukesmas tuh bukesmas oke tahu bukesmas maju dikit kiri jalan ada gang Candi Asri Oh arah ke Singotoro ya Iya betul-betul situ daerah situ nah terus naik-naik terus kanan jalan ada pertikian lapas pertikungan situ tikungan situ ada rumah paling tua situ rumahnya depannya halamannya tuh lebar banget sama ya apa namanya kaya ini sekalian hutan gitulah tapi masih lumayan sekarang enggak ada udah enggak enggak ada cuma cuma kadang ada masih pandai penjaga nih yang hidup matiin lampu Oh tapi udah nggak ada yang meninggalin ya Mas enggak ada itu juga sampai masuk YouTube itu sampai sekarang pun juga ada ya itu rumah tuat di Semarang saya masih 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 masuk YouTube masih belum belum kehabis I see jadi merinding nih soalnya sering banget saya ke Candi situ Oh ya terus terus aku lama-lama kalau kadang kalau pas hujan krimis krimis lah kadang kalau hatinya enggak enak juga merinding di waktu itu kayaknya tahu sih rumah yang dimaksud gitu emang sering banyak banget yang dilihatin di situ tapi nggak ngeh gitu loh Mas kalau itu rumah ini soalnya kayaknya ya udah kayak layaknya rumah orang kaya gitu yang ditinggal apa-apa mungkin yang buat apa yang bikin apa namanya bikin angker tuh anaknya dimakam ke situ kali ya sampai sekarang pun ya anaknya anaknya yang buat tembak itu dimakam di depan rumah di situ tapi memang ada pusaranya juga ada kuburannya gitu atau hanya cerita orang-orang saja itu aku denger-dengar yang keserupan itu kan ditanya-tanyain emang di situ anaknya di kubur di situ gitu tapi nggak ada ini ya nggak ada bentuk kuburan itu nggak ada ya cuma kemarin kan ditanyain tempatnya kuburan dimana ya terus dia ditunjukin oh sebelah sini ternyata di depan rumah sebelah kiri kalau keluar dari pintu rumahnya itu jadi kalau masuk pintu gerbang jadi sebelah kanan paling pojok gitu baiklah Mas Yosua terima kasih ya sudah berkenan bercerita sebenarnya banyak pertanyaan pengen dilanjutin juga tapi kayaknya terlalu detail lokasinya dimana jadi takutnya malah nanti jadi gimana-gimana gitu ya Mas ya kalau mau lihat lokasinya juga nggak apa-apa siap-siap saya sering kalau lewat situ sering ke daerah Candi Agung situ kan Candi Asri Karanganyar Gunung itu tepat teman kelurahan itu tepat kelurahan Karanganyar sebenarnya masih banyak sih kalau pengalaman saya di lokasi itu di tempat ya dimana-mana kadang waktu di jalan kadang waktu di tempat kerja juga juga ada baik maybe next time kali ya Mas ya ya kalau Mas Febri Mas Febri kebetulan lagi nggak hadir jadi mungkin minggu depan kalau misal mungkin ya oh iya biar lebih asik lagi sama Mas Febri biar di biar di apa namanya ya di terawang apa sih itu terima kasih ya Mas ya ya ma'adol suun sehat selalu ma'adol suun selamat malam thank you selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam